Halo, what's up para prokers, dimanapun kalian berada, selamat datang di channel SHOWY11167 Balik lagi bareng aku Raka, dan sekarang kita lagi ada di IP, Istana Plaza Bandung Nah, disini tuh lagi ngadain, like case Ramadan series kedua Nah, kalau yang kemarin di BIP itu, like case Ramadan series ke-1, dan yang sekarang itu series ke-2 Yaudah ya guys, langsung aja kita ikutin keseruannya, yuk guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Mau tanya, kalau syarat-syarat dari lomba yang jadain sekarang ini kayak gimana? Kalau syaratnya sih ada dua kelas, pertama kategori power booster, sama kedua itu kategori loop non-champ Nah, kalau power booster tuh bebas mobilnya itu mobil yang biasa juara Ada yang mobil yang biasa juara, ada yang biasa juara, ada Jum'in, ada Lokrep, ada HW Concept, ada Pandeta, ada 6 mobil yang biasa juara, nah sekarang gak boleh ikutan Karena kita kan, kalau di BIP ke-1, kalau di BIP kemarin 3 hari, kalau di BIP kemarin 3 hari, kalau sekarang di IP ini 2 hari, nanti mungkin di BIP yang toy spare, itu setelah lebaran itu seminggu, Jadi beda-beda, nanti kalau info pastinya sih di Instagram Swap Meet Bandung Oke semuanya, disini kita lagi wawancara sama penjual Hot Wheels Ya, kebetulan lagi ada acara Reds, itu di depan kita, tapi saya kebetulan tadi lagi pengen beli mobil buat Reds juga, cuman masih bingung gitu Jadi cari mobil yang cocok itu, yang kayak gimana? Nah, jadi supaya kita gak bingung, kita langsung aja tanya ke sumbernya nih A, kenalan dulu, namanya siapa A? Ya, halo, nama saya Clay, nah lapakan saya ini namanya Pistofobi, Pistofobi Ada tokonya gak? Toko offline? Toko offline-nya masih belum proses, online juga, paling juga antara Facebook sama direct aja sih Oke, kalau Tokped gitu, Shopee? Nah, itu masih di direct, jadi maksudnya, kalau misalnya ada yang request untuk lewat Tokped itu bisa Oke, tapi gak open gitu? Belum, masih proses Oke, A, terus A, kalau nyari mobil race nih, soalnya kan tadi kan, kalau dilihat-lihat tuh, ditunjuk tuh banyak tuh Iya Nah, coba tolong dong kasih tau rekomendasi buat mobil yang cocok gitu tuh, di medannya gini, gini, gini gitu Ya, kalau untuk sebenarnya mah banyak ya, kalau untuk race tergantung jenis track-nya juga Oke, sama tergantung dari lombanya nanti ada lombanya apa aja nih, kayak misalnya kalau untuk yang sekarang kayak Iya, drag loop yang standar, makanya kalau misalnya ada lagi yang cuma standar, drag standar ada, beda-beda Iya Yang jumping juga beda lagi? Yang jump beda lagi, yang jam beda lagi Oke, oke Terus, ah, tadi suka nih sama dua mobil ini nih, teman-teman Tadi suka banget sama jenis ini, tadi pusing nih, bener jujur aja pusing Ini rekomendasi buat race-nya yang kayak gimana? Kalau yang ini yang drag standar Iya Kalau yang untuk yang frontlighting ini custom Oke Iya, dia untuk bisa buat open blister drag standar Oke Karena kalau untuk yang drag standar, dia pasti nyarinya yang bebannya yang berat Oke Bebannya berat Oke, oke Nyarinya yang berat, yang minimal kayak base-nya besi lah Oke, oke Kalau band-nya aman, berarti ini A? Band-nya aman, masih aman Oke Kalau yang ini cocoknya gimana nih? Nah, kalau yang ini, kalau untuk yang drag standar, dia jauh, pasti kalah Oke Karena dia pasti kurang berat Oke Nah, tapi kalau untuk yang ada loop-nya, nah ini masih lumayan Oke Bisa diadu lah ya sama mobil lainnya Bisa lah, bisa Kalau untuk OB, OB yang loop standar, masih bisa Oke Kecuali kalau misalnya beda sama senor-senor racer-racer yang lain yang udah disetting beda lagi Oh, oke Kalau yang udah disetting, mobilnya beda lagi Oke Dia udah dikasih oil, dikasih dibesihin Iya, tapi kalau open blister Kalau untuk OB, masih rekomen buat loop juga masih Oke Oke Begitu teman-teman mungkin tips ya Dari Kang Clay mungkin ya Iya Oke Nanti kalau teman-teman, kalau berminat cari mobil-mobil, terutama mobil race, nanti bisa langsung check-in Instagramnya Pista Fobby Oke Clay, nanti saya sertakan di deskripsi video Ya Thank you, ayah Siap, sama-sama Ciao Oke guys, di acara Daycast Ramadan series kedua ini Kita sudah berhasil mewawancara ke Om Clay Sebagai seller dari Pitstop Hobby Nah, Om Clay tadi ngerekomendasiin dua mobil ini nih guys Nah, yang pertama kita itu beli ya guys Kita beli Corvette dari series BRB Dan yang kedua itu mobil Ford ya guys Dan kita juga tadi berhasil mewawancara ke salah satu panitianya Namanya Om Rahmat ya guys Nah, gimana nih menurut kalian dalam mobil ini? Cocoknya buat dibalapin? Atau kalian punya rekomendasi lain? Boleh dong komen aja di bawah Oke, segitu dulu aja video kita kali ini Mohon maaf apabila ada salah kata dari aku Sekian dan terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax